selamat pagi juragan jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan remove miclot atau menghapus akun Mi secara permanen pada hp redmi note 9 pro atau yang produk namenya adalah tulisannya joyeuc diwocodewe angele moco nah kemudian untuk melakukan bypass miclot clean pada note 9 pro kita harus membongkar casing belakang seperti ini untuk melakukan test point terkait dengan bagaimana cara membongkar casing belakang sekaligus letak test pointnya sudah kami jelaskan ada di deskripsi video di bawah selanjutnya kita menuju ke pc nya pastikan agak-agak sudah install driver qualcomm jika belum install tutorialnya juga sudah ada di deskripsi video di bawah untuk install driver qualcomm baik di windows 7 ataupun di windows 10 sekarang kita akan melakukan test point karena memang sebelumnya saya sudah install driver qualcomm nya nah kemudian kita hubungkan dua titik yang sebelumnya sudah kami jelaskan dengan menggunakan pinset setelah itu kita colok hp ke pc nya perhatikan pada device manager disana terbaca kiddloader 9008.com36 terkait dengan com ini bisa com36,37, dan lain sebagainya ini adalah file mi cloud nya kita copy part vimber nya kemudian setelah kita copy part dari vimber mi cloud atau file mi cloud kita akan membuka mi flash pro ya jadi saya sudah install mi flash pro yang terbaru kemudian di dalam folder mi flash pro ini ada xiaomi mi flash yang kita butuhkan adalah xiaomi mi flash tool nya ya kemudian setelah ini kita close aja kita paste disini nah ini adalah part nya refresh kemudian dia sudah terbaca com36 sama seperti yang ada di deskripsi oh di deskripsi terus ada di device manager tadi ya kemudian langkah selanjutnya kita membutuhkan akun out jadi untuk eksekusi atau flashing via edl 9008 pada hp redmi note 9 pro kita harus login akun out nah disini kami menyediakan jasa remote akun out xiaomi ya kemudian sebentar ini klik ok lalu kita akan login dengan parcode ya kita tunggu saja dulu nah disini masih proses ya proses login setelah berhasil kita klik flash kemudian prosesnya cukup cepat sekali karena ini bukan flash firmware tapi flash file mi cloud dan membutuhkan akun out udah oh udah kok udah belum bentar lagi maksudnya ya nah dan sudah selesai sudah done artinya sudah sukses langkah selanjutnya kita cabut kabel usb nya setelah kita cabut kabel usb jangan lupa kita pasang baterenya ya kita pasang lagi baterenya baru kemudian kita nyalakan hp redmi note 9 pro nya ya untuk bypass mi cloud clean ini hanya bisa terjadi kok terjadi kayak kejadian oppo ya hanya bisa clean maksudnya permanent di garansi time ya untuk garansi distributor sesaat setelah koneksi internet seperti ini dia akan relog lagi jadi kalau distributor itu dia sempat membuka tidak terkunci mi cloud setelah tidak terkunci mi cloud kemudian dia akan relog lagi kalau distributor ya kalau yang time ini tidak akan relog meskipun terkoneksi ke jaringan internet dan bisa login akun mi lagi ya jadi harus garansi time bukan garansi distributor kita metode lain bisa menggunakan akun mi atau bisa kita lewati kita lewati aja jadi biar usernya nanti ya kemudian kita tinggal setting sesuai kebutuhan setting bahasa setting lokasi sudah selesai kemudian disini kita lewati aja ini yang tidak diperlukan kemudian kita klik ok selanjutnya kita klik selesai ya kita tunggu masih memuat aplikasi ya memuat aplikasi disini hanya masalah mi cloudnya aja kalau frp ternyata disini masih terkunci karena memang tidak ada file frp nya tadi ya jadi hanya file mi cloud aja nah terkait dengan bagaimana cara bypass frp nya kemarin sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya akan-kaitan tinggal klik link yang ada di deskripsi video di bawah atau klik link yang ada di pojok kanan atas saya kira masa bebas mi cloud clean saya cukupkan sekian sampai jumpa dengan tutorial berikutnya selamat menikmati